Jadi manfaat langsung dari prenatal yoga itu yang pertama untuk janinnya adalah gerakan dari bayi itu akan semakin lebih aktif. Semakin lebih aktif. Yang kedua, posisi bayi. Posisi bayi tadi yang sungsang itu bisa dikembalikan kepada posisi normal. Jadi bisa untuk lahiran untuk normal. Jadi manfaatnya ke bayi banyak banget, Pak. Dari sisi perkembangan bayi, dari sisi gerakan bayi lebih aktif tadi itu. Itu Pak Gendi. Nah dokter, apakah yoga sendiri itu sama dengan relaksasi, dok? Ya, jadi pertanyaan bagus Pak Gendi. Jadi relaksasi ini adalah bagian dari yoga. Sedangkan yoga ada relaksasinya, kemudian ada pernafasannya, ada gerakan otot-ototnya. Tinggal relaksasi yang dimaksud di sini adalah dokter, saya pinjang saya sudah mulai pegel-pegel. Dokter, kalau saya mulai boyokan ya. Sehingga apa? Inilah yang harus dilakukan relaksasi tadi. Sedangkan pernafasan gimana? Pernafasan dengan pernafasan yang baik, itu akan si pasien akan relax juga. Relax dari pikirannya. Dan yang ketiga, yoga juga mempunyai musik. Musik-musik yoga yang untuk bikin relaksasi pikiran. Tidak gampang stress, tidak baby blues gitu, Mbak. Gitu, Mbak. Dokter, mungkin kan untuk kondisi ibu hamil itu memiliki kondisinya rentan dibandingkan dengan kondisi pada seseorang, pada umumnya yang tidak hamil seperti itu. Nah, apakah boleh ibu hamil itu melakukan yoga sendiri di rumah tanpa bantuan instruktur, dokter? Ya, ya Mbak, benar. Jadi, bolehkah dilakukan di rumah? Boleh, tanpa ada instruktur, gimana dok? Tidak apa-apa. Tapi sebelumnya, kita sudah mengedukasi yang gerakan-gerakan yang boleh kita bahas ini. Misalkan apa? Gerakan-gerakan untuk memutar bayinya. Seperti posisi sujud. Yang kedua, gerakan-gerakan jongkok berdiri. Ibu hamil boleh melakukan jongkok berdiri. Nah, kemarin sebagai contoh, ada pasien saya maunya yoga di tawang-manggung, Mbak. Karena udara yang dingin sekalian. Boleh sekalian. Udara yang apa? Di tempat yang luas, bawa tiker. Dan itu dia menikmati lagunya dan menikmati pemandangannya. Tapi dia tidak berkumpul. Itu juga boleh, Mbak. Tapi tidak melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim yang tanpa pengawasan instrukturnya. Itu, Mbak Giazi. Kalau misalnya suami ingin membantu dalam melaksanakan prenatal yoga, itu diperbolehkan atau tidak, dokter? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.